Intro Kehidupanku seperti sedang di puru-puru waktu Penghasilanku sepertinya hanya habis untuk memenuhi gaya hidup Mungkin ini saatnya aku mulai mengalihkan sebagian tabunganku untuk masa depan Usaha di bidang pertanian dan peternakan sepertinya cocok dengan cita-citaku yang ingin hidup tenang Hermawan, pemuda di Salper Warjo, mampu menghasilkan ratusan juta dengan bisnis sapinya Wow, sepertinya dia akan menjadi tujuan pertamaku Untuk mencari sosok inspirasi peternak dan petani muda yang sudah sukses Dan dari sinilah perjalananku dimulai Mas Hermawan Iya, Mas Greg Wah, akhirnya ketemu juga Maaf, maaf tadi HP-nya masih di... Iya, aku kontak, Badi Gimana? Langsung ke kandang gitu Alhamdulillah Dekat sini, kandangnya? Dekat, itu cuma lewat pintu belakang juga bisa Oh, langsung? Oke, sip Ayo, aku ikutin ya Siap Terima kasih telah menonton! Wah, selamat datang Akhirnya nyampe juga Langsung ngobrol aja di Gassifu ya, Mas Greg Boleh, disini, Gassifu ya Gassifu-nya di tengah-tengah Oke, ayo Halo, Mas Greg Udah mandi? Maaf, nunggu lama ya Aku mandi dulu kotor tadi Aku lagi lihat-lihat sapinya Siap Gila, Mas gede-gede banget, Mas Iya Mohon maaf nih kotor tempatnya, Mas Maklum kandang Kandang, Wak Gini, Mas Irmawan Iya Ini kan aku Lagi muter-muter kan Nyari Apa namanya Aku tuh Udah capek kerja Mau coba bisnis-bisnis nih Pertanakan nih Kayaknya Lumayan Berpotensi cuan nih Aku lihat-lihat Dan prestasi Mas Irmawan nih Di setiap ham nih Kayaknya sangat-sangat Membanggakan Dan perlu Jadi Inspirasi Nah, aku mau nanya-nanya nih Mas Irmawan nih Ini sapi apa sih, Mas? Kalau ini Sapi Namanya Jenisnya Bangsanya itu Peranakan Ongol Peranakan Ongol Kalau yang asli itu kan Namanya Ongol Ongol dari negara tetangga Nah, ini masuk Indonesia Kita tambah P Peranakan Ongol Jadi sudah Perkawinan silang Antara mungkin Sapi Jawa Dengan sapi Ongol Jadi peranakan Ongol Oh, tapi Termasuknya lokal ya? Termasuknya lokal, Mas Ini lokal semua Lokal bisa gede-gede gini ya, Mas? Ya, mungkin karena Ya, mencari bibit Atau Memang rangkanya Sudah gede-gede, Mas Ini Yang ini kira-kira Beratnya berapa, Mas? Kalau yang ini Di kandang rayon depan ini Sudah di atas 800 semua, Mas 800 semua Ya, ini sebelah kiri saya Sudah 960 sekian Hampir 1 ton, Mas Wih Mantep ya Jadi kalau ini 900-an Ini 900? 900 Usia? Berapa? Usia masih Kurang lebih 4 tahun 4 tahun Itu masih kurang 3 tahun jalan 3 tahun jalan Mas Hidup sapi itu Sampai berapa, Mas? Kalau Kata mbah dulu Kalau saya kan Belum pernah Mencoba sampai Puluhan tahun, Mas Itu sebenarnya Kalau nggak dijual Ya masih hidup, gitu, Mas? Oh, gitu Cuma fase terbaik Untuk penggemukan Atau pertumbuhan Di usia Menurut pengalaman saya Itu, Mas, 2-4 tahun 2-4 tahun 2-4 tahun Itu paling ideal Ideal sehat-sehatnya Digemukan Juga masih Enak, gitu, Mas Tadi aku Keliling-keliling Banyak banget Sapi ini Kalau boleh tahu, Mas Berapa jumlahnya, Mas? Untuk saat ini Karena memang Jauh dari Hari kurban Masih di atas 100 pastinya, Mas Nanti harapannya Ketika kurban Ya, amin Semoga di atas 200 ekor Di atas Oh, berarti Masih ada pengadaan lagi Masih Berarti sistemnya Ini Beli-beli sapi Dari luar, gitu Atau gimana? Kalau kami sistemnya Atau dari petani Atau impor Atau apa ini? Menyesuaikan permintaan, Mas Jadi ketika customer kami Dari Jakarta Ataupun Bekasi Minta Yang harga Misal ya, Mas 20 juta, gitu Maka aku Bertugas Dapet tugas Mencari sapi Dengan budget 20 juta Dan jenisnya Menyesuaikan yang Budget itu sendiri Nah, sekarang Kalau kita lihat dari Harga tersebut Yang layak untuk Dipotongkan sapi Sapi Kacang-kacang Itu pegon-pegon Kalau kita menyebutnya Pegon Itu jenis Brit atau apa? Kalau menurut saya Itu udah Silangan banyak Oh Dari jenis sapi yang lain Jadi udah sapinya Udah tua Tapi bobotnya Gak bisa gede gitu Cuma gemuk doang Berarti sapi tuh Ada banyak jenis kan? Mas, kayaknya ada warna coklat Banyak banget, Mas Ada warna hitam Nah, ini kan saya gak ngerti nih Apa namanya? Sapi ini apa aja Variannya Britnya Kalau khusus yang disini Sapi apa, Mas? Kalau khusus disini Kalau yang besar gede-gede Itu sapi jenis namanya, Mas Jadi jenisnya ini PO PO, Brahman Menyebutnya Mungkin beda-beda Setiap wilayah Tapi kalau yang merah-merah itu Kepalanya putih Namanya simental Itu jenis Yang ada bulunya, bukan? Iya Yang geriting-geriting Itu simental Tapi kalau merah polos Gak ada putihnya Gak ada yang lain Limousin Biasanya Biasanya ini gundul Biasanya Tidak ada tanduk Dia gak bisa segede ini juga? Bisa lebih gede dari ini, Mas Oh, malah bisa lebih gede? Oh, mohon maaf Bisa lebih gemuk dari ini Oh, lebih gemuk Lebih gemuk Kalau tinggi, gede Tingginya Saya kira tetap nomor satu PO Karena memang fungsinya Untuk penarik grup Ataupun untuk membajak Jadi ada fungsinya masing-masing Nah, kalau untuk yang Permintaan kurban Rata-rata kami menyediakan Yang sapi kacang itu pegon, Mas Pegon, Bali, Medura, dan lain sebagainya Oh, berarti Mas Hermawan ini Setiap farm ini Dia berfokus ke sapi kurban saja? Atau gimana? Kami fokusnya sapi kurban, Mas Sapi kurban ya? Sapi kurban Berarti setahun sekali dong? Kalau gitu Iya, iya Kami mintanya satu tahun sekali Tapi Alhamdulillah Diberikan lebih, Mas Kadang Maksudnya gimana? Maksudnya Kami menyiapkan jauh-jauh hari sapi kurban Maulah dibeli untuk dipelihara lagi Oh, gitu Jadi ada perputaran setiap minggunya mungkin Oh, jadi sapi kurban itu Belum tentu akan dijual satu tahun sekali Tapi Apa namanya? Semingguan Mingguan pun juga bisa dibeli Untuk dipelihara Sama peternak-peternak yang Pemula Pemula gitu ya? Mau belajar untuk mengemukan Mau belajar untuk breeding Dan lain-lain Seperti itu, Mas Oh, gitu Di setiap farm ini Breeding juga, Mas? Iya, Mas Breeding Tapi kami belum Belum berani Dengan populasi yang banyak Masih Bisa ditung tangan lah Karena masih belajar juga, Mas Toh, kalau breeding Fasenya cukup lama Minimal itu Sembilan bulan di dalam kandungan Dan fase perkawinan juga Kita menunggu dia birahi Masa birahi Itu kan Tidak ada batasan waktu Kesimpulannya Berarti kita harus menunggu waktu Sekiranya satu tahun Satu tahun Kalau breeding Dapat Hasil Oh, oke Nah, kalau sapi Seperti ini kan Umpama besok kita Membutuhkan Atau kita butuh Uang secara Mendadak Kita bisa jual Sudah dapat keuntungan Asal memang Perawatan kita bagus Pakan kita Mencukupi untuk Kebutuhan sapi itu sendiri Dan Pastinya sapi akan menjadi Gemuk mas Nah, dari kegemukan itu Kita mendapat Margin Profit yang Sesuai dengan Apa yang kita Berikan ke sapi itu sendiri Jadi belinya itu Sudah gede Tapi kurus Kurus banget Oke Nah, nanti kita Perbaiki Nutrisinya Kita berikan obat Yang mungkin dibutuhkan Dari sapi Paling utama Cacing Cacing, kulit Kita tangani semuanya Setelah itu kita berikan Pakan Ataupun kebutuhannya Sesuai Obat cacing Obat cacing Oh, itu cacingan biar dia Keserap makanannya Iya Itu pasti Nah, kalau di rayon sini Rata-rata memang Kami belanjanya Di atas harga 30 juta 30-50 juta belanja Lumayan juga ya Modalnya awalnya Iya Nah, boleh cerita mas Dulu gimana awalnya nih? Karena Dulu beli langsung Dapet warisan Beli Enggak mas Sapi atau gimana? Awal mulanya aku Sampai ini kan kayaknya Masih muda Masih berapa mas umurnya? Saya 22 22 22 mas Awal mulanya tetap sapi kecil mas Sapi kecil karena permintaannya tetap di harga 20 jutaan Kan iuran 3 juta x 7 21 juta Itu iuran apa itu? Iuran kurban mas Iuran kurban Oke Yang 1 juta dipotong untuk operasional Lambat laun ada yang namanya kontes sapi Mungkin masnya gak asing Kontes sapi? Jadi sapi-sapi besar dilombakan Iya Aduh bobot Aduh bobot Aduh bobot Aduh ganteng Segalanya diperlombakan Itu nasional, provinsi atau kotak tingkat? Dari mulai kabupaten mas Ikut kabupaten juara Diundang ke provinsi Juara alhamdulillah Nasional juga juara lagi bertahan Tapi sapinya sudah tak jual mas Oh dulu sempat menang? Sempat menang Juara nasional ya mas? Juara nasional Aku lihat juga Apa namanya Artikel dari Mas Rembawan nih Juara nasional kontes sapi Tapi aku sebenarnya juga gak begitu Tau nih kontes sapi apaan ya? Baru denger juga Nah dari kontes itu mas Dikenal udah Aku Hermawan Setiafam Pertanakan kami Dikenal dengan sapi gedenya Padahal awal muasalnya Saya hanya jualan sapi kecil Akhirnya ya Saya mengikuti Permintaan customer Mas beli sapi gede dong Nah kalau udah kayak gitu Berarti aku menyediakan kan Nah aku beli yang gede-gede semua Jadi aku harus bisa menyediakan Mana yang gede Mana yang gemuk Aku gak boleh beli sapi gemuk Aku harus beli sapi gede Kalau kayak gini kan gemuk mas Mohon maaf Nah kalau sebelahnya ini masih gede Ini gede Belum gemuk Belum gemuk ya Nah aku belinya udah gede Tapi tak gemukin Beli dengan harga murah Dijual dengan harga mahal Itu visi-visinya seperti itu Oh gitu Jadi awalnya itu dari Kita balik lagi bentar Ke Tadi tuh Iuran kurban Terus Jualan sapi Apa? Sapi kurban Sapi kurban Berarti Di Di desa ini ya? Iya Di wilayah kami aja Sama permintaan dari Jawa Barat mas Karena pertama kali kurban Memang saya langsung ke Jawa Barat Temennya bapak Temennya bapak kan punya pabrik Dan Pabrik itu Kurban sapinya banyak gitu mas Jadi langsung pertama langsung sana Nah itu model awal gimana? Nah model awal tetap kami Karena yang minta Konsumen Jadi yang memberikan uang konsumen Saya suruh belanja gitu aja Oke Pak Haji Karena rekan bapak sendiri Sudah saya anggap mungkin Ya Pak Ade gitu Akhirnya tak belikan Yaudah Pak Haji nanti transfer dulu Seadanya berapa Nanti kekurangan saya minta bapak Oke di transfer saya belanja Ini Pak Haji notanya Udah saya gak minta keuntungan Gak dapet keuntungan? Saya gak minta Oh gak minta? Tapi dikasih Oh dikasih? Iya Dikasih keuntungan 1 juta per ekor 1 juta per ekor Sementara itu ada? 54 ekor Oh berarti bisa lah Untuk jadi satu sapi ya Model di awal ya Awal muasalnya seperti itu memang Jadi tidak Spontanitas juga mas Tidak ada niatan Aku mau jadi peternak yang Sapinya banyak Itu belum ada niatan seperti itu Hanya Peluang masuk Peluang lewat Permintaan dari Customer pastinya Minta dibelanjakan Ya sudah Saya belanjakan Mas umur 22 sekarang ya? Ya itu dulu mas Baru lulus SMA Sekitaran umur 18 mungkin 17-18 tahun 17 tahun Berarti ini kan udah jalan 5 tahun ya? Iya Kurang lebih 5 tahun ini 5 tahun ini ya? Lulus SMA Sampean Langsung berpikiran Untuk Ternak sapi itu kan Belum mas Lulus SMA Perpikirannya cari duit gitu Oh cari duit Kebetulan adanya Peluang itu Peluangnya disitu Ya masuk aku Nah itu awasal-awasal Tapi kan gak bisa kita Kok langsung duit-duit Terus gitu Karena aku nyandai Karena aku Menyediakan barang Otomatis Aku harus Mencintai Terpaksa mas Tresno Jalaran Sokokulino Gitu lah Akhirnya ya weh Tambah kandang Tambah ternak Permintaan tambah banyak Jadi seperti ini Mas alhamdulillah Jadi asal-muasalnya Aku bisa punya sapi gedri Aku jualan sapi gedri Karena kontes itu mas Karena kontes ya? Karena kontes Nah ikut kontes itu Ada yang nyuruh atau? Kontes kan itu Agenda tahunan dari pemerintah mas Setiap kabupaten pasti ada Memang program pemerintah ya? Program pemerintah Sebelum covid Oke Pasti ada setiap kabupaten Setahu saya ada mas Itu untuk peternak-peternak Biar beradu Peternak sama petani Kita bebas Peternak-petani Wah ini menarik nih mas Berarti sekitar modalnya Sekitar tadi ya 30-50 ya Untuk awal Ya per ekornya Satu sapi dulu Satu sapi Memungkinkan berarti? Kalau sapi tetap Dua Lebih dari dua Harus lebih dari dua? Lebih dari dua Kalau satu terlalu Kasian kalau menurut saya Karena sapi itu hewan Koloni sosial Dia nggak bisa hidup sendiri Harus ada temannya ya? Iya Karena bisa stress juga? Iya mas? Pasti Stress itu macam-macam Semua hewan ya? Semua hewan Kalau sapi stressnya itu Rata-rata sementara ini mas Birahi Oh Kalau dia kepingin Mohon maaf Kawin Dengan indukan Atau indukan sebelah Punya tetangga itu Birahi minta kawin Dia bisa nyium ya? Bisa Ada ini ya? Ada Nggak tahu ada apa yang jelas Dia nggak mau jerum Matanya merah Dan lain sebagainya Itu Yang harus saya kuasai Dan bagaimanapun Saya harus Nggak boleh dong Dia kepingin kawin Terus Saya tahan Karena dia makhluk juga kan Dia harus tercukupi juga Kebutuhannya ya Aku harus punya betina Mungkin bisa kita lihat Di depan itu betina semua mas Oh yang ini betina semua ya? Nah itu nanti buat Kalau betina ukurannya lebih kecil Pasti lebih kecil Lebih pendek Lebih kecil Mas 5 tahun dari Berapa? 2 sapi Satu sapi 2 sapi 2 sapi ya Berarti 50 juta Dapet 2 sapi Jadi 100 sekarang ya Iya Wah 5 tahun Ini rumah yang Menginspirasi sih mas Aku juga Pengen ini Bikin Apa? Beli sapi juga Tapi kan Kalau untuk pemula mas Biasanya kan Mereka gak ngerti nih Gimana cara Ngerawat sapi Gimana cara Ngasih makannya Bahkan Apa namanya Waktunya juga Gak ada Kayak gitu Ada ini gak? Ada tips mas Tipsnya Kalau menurut saya Bagi pemula Untuk pemula Untuk orang yang Mau bertentak Itu tidak bisa disuruh Atau tidak bisa dipaksa mas Itu memang kemauan Dari dia sendiri Jadi masnya Kepengen usaha sapi Karena melihat Keuntungan Dari tetangga sebelah Itu gak bisa Pasti di latar belakang Karena seneng dulu Kalau belum seneng Saya berani menjamin Gak ada keuntungan mas Seneng itu berarti sayang Dengan hewannya Seneng dengan hewan Lucu aja Kita mempunyai rasa aja Terserah Sapi ini Nanti kalau sudah Diawali dengan hal itu Kita dapat memahami karakter Karena yang mau kita Bisniskan Yang mau kita Ambil Keuntungan ini bukan Bareng Ini nyawa mas Iya Makhluk hidup Kalau tidak ada interaksi Antara Sabinya Yang punya ke yang punya Atau yang punya ke sapinya Nanti timbal baliknya Dari sapinya Kurang Dia gak mau makan Dia gak gemuk-gemuk Ini gitu juga ya Ini nih Pemahaman nih Mungkin hitungannya Per ekor dulu ya mas Nanti kita kalikan 100 Boleh Boleh Silahkan Kalau Kami memang prinsipnya Disitu Bisnis Ada keuntungan Kita lepas Tidak memandang sapi itu jelek Tidak memandang sapi itu bagus Asal memang sapi itu Kita Untuk Bisnis Berarti saya lepas Kalau ada keuntungan Misal ini Misal ini Saya beli Rocky Saya belinya 50 juta Nah Target saya Kurban Empat bulan Yang akan datang Akan saya jual Dengan harga 80 juta Misal Dari Empat bulan Empat bulan Terhitung dari mulai belinya Sampai Hari hak kurban Mau tak jual Targetnya 80 juta Sesuai dengan pasaran Yang ada di Jakarta Sebulan harus 10 juta Paling ya Oke Terus Dipotong belum mas Dipotong transport Makan Nah makan separohnya lagi Makan karena Biaya pengeluaran untuk Pakan Ini kan gede-gede Makanya pakannya banyak-banyak kan Itu per ekor Sekitar 800 ribuan Per bulan Per ekor 1 harinya 30 ribu 1 hari 30 ribu 1 hari 30 ribu Nah Kalau misal Target saya Empat bulan Dapat keuntungan 30 juta Misal mas Berarti Kalau 1 hari Aja di kandang Kok sudah dikasih Keuntungan 10 juta Atau 8 juta Kenapa gak harus saya lepas Oh iya Benar-benar Nah Kebanyakan seperti itu mas Jadi saya sudah Mempunyai Anggapan Ataupun Sapi ini Mau tak Jual kurban nanti Karena permintaan di kurban Sapi ini Pastilah akunya Di atas 80 juta Aku belinya 40 juta Masih ada Kesempatan untuk Membesarkan Kurang lebih 6 bulan Tapi baru 1 hari 2 hari Di kandang Dikasih keuntungan 5 juta Ya kan Mending dilepas Tadi yang Mas Irman bilang Sebelum Turban pun Kalau Seminggu 2 kali lipat Dari kos Pakan Yang kita keluarkan Misal ini mas Per bulan Sapi ini Pakannya 800 ribu Ya mas Berarti Hitungannya per bulan Saya dapat 1.600.000 1.600.000 per bulan Itu rata-rata Kalau kita Pukul rata Dari semuanya Per ekor Nah Kalau per Tahun Tinggal dikalikan Berapa jumlah populasi Per bulan Kita kalikan 1.600.000 Dikali Jumlah populasi Misal Populasinya Sekarang 100 Berarti ada 160 juta 160 juta Per Bulan Per bulan Ini Gaji saya Ini Gak sampai Segitu mas Ini Apa namanya Orang Kalau ngeliat Renak Sapi Kotor Bau kan Tapi ternyata Dumpetnya Tebel Ya itu Yang Sering Dilihat Dari Anak-anak Muda Sekarang Kotornya Baunya Tapi Di belakang Layar Kotor Dan Bau Itu Kan Ada Kenikmatan Yang Tidak Bisa Semua orang Melihat Caranya Melihat Gimana Harus Seneng Dulu Itu Tadi Kalau Udah Seneng Dia Gak Akan Mempermasalahkan Yang Namanya Kotor Dan Yang Bau Pasti Dia Akan Melihat Tembus Padang Sampai Dari Keuntungan Gede Udah Seneng Keuntungan Gede Pasti Dia Jalanin Tapi Kalau Yang 50-50 Ah Ternak Kotor Ah Gengsi Dia Mau Mana Bisa Lihat Margin Keuntungan Di belakang Itu Yang Saya Alami Seperti Itu Setiap Lali Saya Ada Sapi Saya Nggak Suka Sapi Itu Saya Ruki Mas Oke Mas Kita Sambil Ngopi Sambil Duduk Biar Ini Istirahat Sapi Ini Semental Ini Sampi Merah Semental Limousin Semental Limousin Gede 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 Kira Kira Untuk Pemula Kayak Saya Ini Apa Nih Mas Enak Mau Breeding Atau Pengemukan Atau Jual Beli Beli Jual Atau Gimana Mas Kalau Saran Saya Ini Mas Saran Saya Pribadi Tetap Untuk Pemula Seperti Mas Seperti Saya Dulu Lebih Baik Breeding Dulu Mas Jadi Kita Menggandakan Memperbanyak Populasi Banyak Dulu Nah Kita Beli Bibitnya Pengadaannya Kalau Betina Untuk Breeding Kan Lebih Murah Yang Pasti Kalau Misalnya Aku Beli Sapi Betina Yang Belum Hamil Dikawinin Disini Numpang Boleh Boleh Gratis Mas Itu Lebih Murah Malah Biayanya Lebih Murah Kalau Yang Bunting Misalnya 18 Juta Yang Belum Bunting Atau Yang Siap Untuk Dikawin Kan Malah 5-16 15 17 Mahal Lebih Murah Kalau Mas Irmawan Gede-gede Perjantan Oke Yaudah Mas Terima kasih Salam sukses Saya langsung Pulang Salam buat Rocky Siap Nanti Saya Aturkan Yuk